dan ini udah jam 3, teman-teman kita kayak harus ke bawah oh my god, damn it ini pelan-pelan ini mah ya kak, eh wanjai, wanjai siapa tuh? halo oke teman-teman, balik lagi barengan Bugs welcome there to explore di balik malam jadi hari ini teman-teman, gue berada di Semarang tepatnya berada di sebuah rumah bisa dikatakan ini rumah besar seperti rumah jutawan, coy nah kasus yang ada di rumah ini adalah sempat di bagian dapur kebakaran, coy dan memiliki korban yaitu adalah seorang asisten rumah tangga dan dia terbakar di dapur itu dan menjadi meninggal nah, bagaimana keadaan rumahnya sekarang, coy ini kalau gak salah tahun 2015 ya sudah lama terbangkalai jadi sejak 2015 ini rumah ini ditinggalkan nih teman-teman tadinya juga banyak beberapa property yang ditinggalkan nah, gue pengen kalian simak baik-baik sampai selesai sampai selesai, coy pokoknya untuk kalian semua yang still stay jangan lupa di like and subscribe jangan lupa sempatin komentar di bawah deskripsi enjoy bersama Bugs Triple Egg GG Pro Player Dare to Explore go ya, kita gas nih teman-teman sekarang itu waktu menunjukkan pukul ha hampir jam 3, setengah 3 wow, pokoknya kita kayak harus buru-buru nih teman-teman ya dan ini jalurnya semak belukar again tapi yang namanya GG Pro Player ini kan ya, you know lah ya kan oke, kita gas nih teman-teman lewat sini semak kentep serrrr nah, ini gue lagi pilek lagi batuk juga karena suasana cuaca ya, cuy yang kurang stabil oke, kita masuk lewat lowering door iya yes wuh oke ini ada tempat tidur ya jadi hari ini wah, ini ada telepon cuy gue challenge-nya ini harus lanjut dulu ya teman-teman ya, lewat tangga kayak gini mencari sebuah dapur yang terbakar sebenarnya memang ini ada terjadi tragedi kan ada korban kan cuman gue saat ini cuy waktunya kayaknya kurang cukup untuk main spirit box jadi lebih baiknya kita explore lebih dalam aja nih teman-teman oke, kita legas again hmm wah luas rumahnya nggak teman-teman ini kita harus masuk lewat mana gue bingung udah banyak bertelepon gitu udah serius asli kita kayaknya lewat sini nih ini ada tangga lagi menuju atas wah, rumahnya bener-bener besar ini oke, kita lewat sini oh my god wow gokil wuh anginnya anginnya bunyi tuh karena angin ya luas ya teman-teman ya kita review pelan-pelan ini ada kamar wah keren sih nih gokil bloody mary bloody mary wow my god ada AC-nya nih teman-teman keren juga AC-nya ya kan Mitsubishi ini ada tulisan ajaran WLS Asi buddhisattva jika orang bikin kita susah anggaplah itu adalah tempukan rejeki wah ini ajaran buddha kayaknya teman-teman ada 20 gitu yang intinya memotivasi lah seseorang atau kaum atau orang yang memiliki agama tersebut cuy oke berarti ini kayaknya orang buddha yang punya ya teman-teman ya ya horor sih oke jadi kalau dilihat dari bangunan ini busnya lampunya aja mewah banget cuy ini harganya berapaan di Sopi ya tapi murahan RG Parfumnya Buxi 888 teman-teman udah order belum RG Parfum di Sopi cari deh RAN Collection 888 buat teman-teman wah pengen lebaran kan wangi dong wah itu ada fotonya cuy tuh foto keluarga kayak gitu ya kan satu dua tiga dan ini keren banget gokel sih nih views datang lo teman-teman ini keren oke ini ada lemari yang keren juga ini ada tangga menuju ke lantai berikutnya cuma kita nampak sini dulu cuy hmm oh my god hello wow melet ini ruang tamu ya hoardingnya tuh ditutupi tira ya tapi udah asli sih ini creepy sih ini masih ada nih beberapa properti elektronik ya dan ini ada sebuah ya pengrajin gitu cuy entah ini di air kerasin atau enggak tapi burung nih teman-teman ini kalau hidup horror sih oh my god oh damn ini dari dia ya ini kamar lagi nih kamarnya luas banget ya dan setiap kamar tuh ada AC teman-teman ini toilet nih toilet aja begini kan keren keren-keren ini badunya gimana ya bagian dapur ya bunyi muluk creepy banget oh my god ini kitchen bukan dapur kan dimana dapur ya coba kita ke lantai dua tapi bener-bener seram sih oke kita coba ya ya salam ini udah lumutan lagi teman-teman halo halo gue juga kadang suka heran ya sama rumah yang sebesar ini tuh sayang banget kayak ditinggalin gitu cuy wih ada lukisan guys wah ini hancur lah wow kokil sih teman-teman halo banyak banget lukisan halo rumah yang besar gini nih ih oh my god oh my god oh my god keren sih keren sih demi apapun cuy dan ini setiap kamar besar banget lagi wow wow oh my god kita review kamar yang ini coba ini ada toilet pastinya nih udah kayak hotel ya keren ada telepon juga keren sih cuman sampai detik ini gue belum ketemu sama dapur ya kebakaran di bagian mana ya wih ini keren sih rumahnya beneran dah Semarang punya oh ini plafonnya udah hancur nih teman-teman wow agak ngeri kali lah hancur-hancur begitu ruangan gak berani dan mau memaksakan ini ruangan mana lagi nih ini kamar ini kamar kayaknya nih eh buset hancur juga ini kamar oh damn 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 gokil kita menuju ke arah timur nah 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 ini kalau kebagian-bagian yang hancur begini ini kayaknya kayaknya suara ada suara seram banget nih ini ruangan juga kamar cuma gue gak mau masakan bagian yang memang hancur-hancur ya teman-teman sorry, bukannya gak berani tapi itu menyangkut tentang keselamatan bakstriple 8 wih, ini buji binatang banyak banget, kalian bisa denger gak di audio tapi anyway, gue belum nemuin bagian dapur guys, cuman kita coba turun, kayaknya sih ada ruangan yang terlewat di bagian lantai bawah sampai detik ini belum gue cut ya, di menit yang ke-12 ini, oh my god ih, giliran aku disini dia horor banget dapur mana nih, oh ini dia yang kebakar nih oh my god oh my god selam banget sih asli gue merinding cuy wah gila disini 5G-nya dapet banget sih merinding gue asli disini lah kejadian dimana asli rumah tangga yang punya rumah itu terbakar cuy dan gue mencium wangian-wangian aneh gitu cuy kayak wangian dupa tapi bukan dupa sih ini apa ya tapi wangi bukan bau angus ya oh my god gue gak tau ini menyebutnya wanginya apa ya kayak wangi rempah-rempah juga wih asli ini creepy banget teman-teman look at this plafonnya juga sampai kena iya eh dia nangis siapa denger gak hello kok kio sini serem wih gila creepy banget guys wah gue gak mau terlalu berani-berani untuk kayak lama-lama disini serem sih loh si ruangannya oke teman-teman karena berhubung mau sahur ini udah jam 3 lewat gitu kayaknya gue udahin aja videonya bukannya gue takut tapi gue pengen kalian semua komen di bawah kasih nilai gue dari 5 sampai 10 kira-kira ini lokasi yang gue ekspor saat ini di daerah Semarang berapa komen di bawah teman-teman dan kita harus hati-hati sebenarnya ada lantai berikutnya cuy tapi ini kayaknya lokasi atau ruangan rumah tangga ya asisten juga dan ini udah jam 3 teman-teman kita kayak harus ke bawah oh my god dammit pelan-pelan ini mah ya eh wanjai wanjai white white siapa tuh halo ada suara i don't know lah asli gak habis pikir ya teman-teman terima kasih ya dua video ini agak serius sedikit tapi serem banget masih disini aja ya ini ada ruangan lagi sebenarnya cuman ini ruangan pembantu juga kayaknya sih kecil soalnya oke jadi kurang lebih kayak gitu aja guys mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata ya hilang gue nyangkut ada tulang rusuk tulang giga masih agak belum puli ya oke ini kita harus kayak ngegocek bola dulu jalannya keluar agak ribet eh nowhere kayak gini-gini bikin gatel hati-hati cuy tuh oke terima kasih komen di bawah deskripsi jangan lupa sempatnya nonton video yang sebelumnya juga enjoy di balik malam peace salam toleransi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati